Mitra saya di Jawa Timur yang juga pengurus Ormas Nadiin menelpon saya karena status abahnya pemilik pesantren yang cukup tua dan terkenal di Jawa Timur. Maka dia dipanggil Gus. Logat Madura ditambah ciri Jawa Timur antapal kuda membuat telpon saya walaupun gak pake speaker tetap tembus keras keluar. Dan saya harus menjauhkan telpon itu dari telinga saya. Mas, katanya di seberang telpon. Urusan ambe anjing Cina itu bagaimana? Sudah di taken kah? Hah, saya bingung dan bertanya. Anjing Cina mana Gus? Rasis banget nih tumen-tumenan. Lah yang prank wipa iku loh. Katanya dengan logat Madura kental yang dilanjutkan berkata Sudah nak pinak nih masalah. Wis, take nae. Nak pinak apa lah gitu saya bilang gitu. Beran nak pinak mas seh? Yo, apa sih sampean ini? Katanya dengan kas Maduruannya. Saya jawab, ngapun ten lah. Kalau anjing Cina iku apa? Saya memerlukan penjelasan atas ketidakmengertian saya. Iku loh, haski lah artinya anjing toh. Sinok itu tuh lah Cina. Jadi PT HCML itu haski sinok Madura Limited itu artinya lah perusahaan anjing Cina membatasi Madura tayu. Cia, mate. Oke lah Gus. Saya yuk tak ganti telpon. Kebanteran nih kip. Udah kuping saya. Saya pun melanjutkan mengganti HP. Memakai telpon biasa untuk melanjutkan komunikasi. Urusan ambe anjing Cina iki. Sesekali pembukaan video kayak gini boleh ya. Supaya mengerti kenapa saya anti BUMNisasi dan anti Tiongkoknisasi. Jadi saya rincikan ceritamu asal agar menjadi paham. Saya ini anti BUMNisasi yang dilembagakan di bawah kementerian. Semua sudah tahu. Yang saya katakan selanjutnya mungkin dianggap lebay yaitu karena BUMNisasi ini saat ini membuat bisnis swasta terpukul. Sektor retail terpukul dan banyak pengusaha terpukul. Yang terpukul di sektor swasta, di strata ekonomi atas dan tengah. Yang main hanya di sektor bawah. Ini tidak terasa di awalnya efek BUMNisasi ini. Tapi sekarang lambat laun sudah mulai terasa di bawah. Dan saya percaya sebentar lagi sektor bawah terjepit, kering. Karena efek BUMNisasi ini. Yang disebut Sontoloyo Lebay itu adalah saya mengatakan BUMNisasi melemahkan rakyat. Ujung-ujungnya ekonomi kerakyatan yang dijunjung di Undang-Undang 1445 tidak terlaksana karena BUMN adalah state capitalism. Tetap kapitalis. Hanya ditambah sektor negara. Jadi pakai instrumen negara sebagai pelindung dan regulasi. Ini keterlaluan. Rakyat akan terkena dampaknya. Ekonomi akan turun. Sistem sosialis itu bisa jalan baik di negara otoriter seperti Cina. Cina sekarang malah mengambil nama Sosialis Kapitalis. Di atas kapitalis di bawah pemerintah sosialis. Ini yang membuat saya bertanya di rezim sekarang. Apa mau jadi otoriter? Enggak kan? Dengan BUMNisasi ini, itu otoritarian sektor ekonomi. Ini akan sekali lagi melemahkan swasta menurunkan daya beli dan negara kekurangan cash. Lebay kan saya dengan pendapat ini? Tapi itulah platform saya berpikir. Mudah-mudahan salah. Karena saya ingat sewaktu ada gas di tahun 2017 milik ACML. Di sampang Madura yang mendarat di Pasuruan. Yang diambil BUMN negara. Swasta gak bisa dapet jatah karena semua diambil BUMN. Semua proyek diambil BUMN aja pokoknya. Padahal mahal dan investasinya sama biayanya sama-sama pake bank. Swasta gak kebagian. Dan saya bisa cerita panjang urusan BUMNisasi karena menginjak kaki saya di mana-mana. Saya ngamuk jadinya. Gas tersebut akan didistribusikan ke Grati. Di sana ada Gas Fire Power Plant milik Indonesia Power. BUMN juga, anak usaha PLN. Ini semua BUMN aja pokoknya. Untuk 600 MW power di mana gas ACML akan dideliver ke Grati. Yang deliver siapa? BUMN lagi. Lalu kita swastai di mana? Semua diambil BUMN. Ya, terpaksa kita pasang badan. Pipa yang buat distribusi. Kita gak kasih tanahnya. Tanah ini milik kami. Milih asli putra daerah. Kita demo. Kalau gak diberikan pemipaannya. Jangan harap pipa ini terpasang di tanah kami. Pokoknya gaya preman deh. ACML panik. Karena investasi bilion dolar bisa rugi. Kalau tidak ter-deliver gasnya. Indonesia Power gak ada gas. Juga bisa gak jalan power plannya. BUMN gas bisa kena penalti ACML. Semua pusing. Kita shutdown. Kita di tengah. Kita punya aset tanah. Kita punya teknologi. Kita punya uang. Mana hak daerah. Yang jauh lebih murah dari BUMN. Intinya kami ngambek. Kalau gak dikasih pipanya. Kita gak kasih tanahnya. Kita ngamuk semua. Bahkan kita gak ada yang takut-takutnya. Bahkan TNI kemarin masuk. Kami lawan. TNI ternyata baik. Begitu sadar bahwa ini untuk rakyat. TNI langsung mundur dan membela kami. Malah akhirnya. Intinya adalah semua akhirnya mengalah. Akhirnya kita dikasih kontrak. Setelah berantem selama 2,5 tahun. Di ASK kami gas kami terkenal sekali. Terkenal rebel. Kami yakin kami dibenci sama bos BUMN dan bos ESDM. Bodoh amat. Putra daerah pokoknya harus dapet. Daerah harus dapet manfaat. Kami tidak merugikan kok. Harganya sama. Masa daerah hanya dikasih CSR. Emang kami pengemis apa? Emang kita sejajar sama orang tidak mampu. Doa fa. Enak aja lu memperlakukan rakyat begitu. Kita fight. Kita ada skill. Kita ada uang. Ada pengetahuan. Malah lebih baik kami dari BUMN gas. Kalau pengalamannya. Akhirnya mereka menyerah. Akhirnya kita dikasih jatah pipa 14 km. Sekarang kami kerjakan. Itulah peristiwa yang membuat kami dari dulu dibilang rebel. Terutama zaman BUMN isasi ini jadi raja seperti sekarang. Maaf bagi para pendukung BUMN isasi. Kami ini pain in the ass. Kami hanya memperjuangkan hak rakyat setempat. Anjing Cina akhirnya menyerah. BUMN akhirnya menyerah juga. Lagitu dong. Maksud kami harus perang terus-terusan hanya untuk meminta hak. Pender kalah karena ada privilege buat sesama BUMN. Dibungkus dengan kerjasama antar BUMN. Padahal harga BUMN lebih mahal dari swasta. Ya kami lawan. Sayangnya kami sendirian. Yang lain hanya macan di sosmed.